cara memasukkan gambar ilustrasi pada kinemaster langkah pertama kita buka dulu kinemasternya nah sebelum kita praktek kalian harus tahu dulu seluruh isi itu apa kalian mungkin sering melihat coba potong dulu ya sini langkas ke kiri Hai apa objeknya apa alat-alat jadi enggak usah pangan panjang sedikit aja kiri-kiri disini kita potong lagi Hai angkas ke kanan ini ngasih gini aja nah bagaimana caranya ini kita memasukkan gambar ilustrasi tembok pada video kinemaster langkah pertama kita lihat sini ada yang dibuat pada kertas ini kita geser kemari kita geser sedikit ya klik sini ada yang dibuat pada kertas Hai nah pada kertas ini kita klik lapisan lalu kita klik media cari ilustrasi lukis yang ada gambar kertas lukis pada kertas 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 nah ini nah ini kita kecilkan buat ilustrasi ya jadi ada orang melukis pada kertas kertas nah seapa dia panjangnya ini kita pendekin dulu segini kalau kita pilih dulu kalau kita kemarikan kita play ada yang dibuatnya pada kertas ada yang dibuat pada tembok nah pada tembok kita geser lagi kemari kita cari gambar lukisan tembok klik klik lapisan pilih media ilustrasi lukis tadi lukisan pada tembok kita cari lukisan pada tembok lukisan pada tembok tidak ada di sini kalau nggak jadi di delete lukisan pada tembok itu dimana ya pada tembok pada tembok misalnya ini ya misalnya ini pada tembok kita geser mau dibesarkan mau ditaruh dimana kita play lagi kita iain dulu di pojok kanan atas di cek disk nah pada kanpas kita cari gambar pada kanpas gambar kanpas 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 ini ada kanpas kita besarkan seapas ini kita pendekan jadi pinggir yang kanannya kita klik tahan geser-geser gitu coba kita play dari kita cek list dulu di pojok kanan atas nah pada keramik pada keramik itu ini kita klik lapisan pilih media pada keramik ini ada peramik dari piring ya kita cek list dulu pokoknya kalau udah dipanggil klik cek list ini kurang kurang besar tadi ini ya dibesarkan dulu keramiknya kita pilih cek list pada kaca ini kita geser dulu kita geser dulu dikit geser dulu dikit lapisan kita pilihnya apa tadi kaca kita klik disini pilih cek list kita mainkan ada yang dibuatnya pada kertas ada yang dibuat pada tembok ada yang dibuat pada kampas pada keramik pada kaca dan sebagainya ya kalau misalnya disini kalau kita tambahin teks juga bisa nih ini misalnya kita disini ya kertas kita beri keterangan di kertas klik lapisan klik tanda teks kita klik kertas gitu bisa kertas pilih nah ini ada pilih tuh kertas tulisannya supaya berwarna klik tanda putih disini kita beri warna biru misalnya kita cek list lalu kita yes terus kita balik klik kemari kemudian oh iya ini teks kertasnya ini tulisan kertasnya dipendekin sampai pas itu aja sampai kertas aja checklist buru-buru balik mari pada tembok misalnya klik lapisan klik teks klik tembok disini tembok tembok klik pilih disini warnanya biar kelihatan klik tanda putih kasih warna biru lalu checklist checklist ulangi memberi warnanya disini tanda ini segitiganya yang diklik yang biru pilih tembok tulisan temboknya dipendekin pas ukuran gambar tembok lalu pilih checklist kemudian ini ada kanvas kita paskan di kanvas pilih lapisan klik teks klik kanvas kanvas lalu kita pilih ada tulisannya sini kita tulis warnanya ganti dengan warna yang biru klik di lingkaran dulu klik di segitiga klik checklist kanvas pendekin tulisannya sampai seukuran kanvas kita checklist di pojok kanan atas yeser lagi ini di keramik klik tanda lapisan klik teks klik keramik 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 klik pilih kita besarkan tulisannya warnanya kita ganti dengan warna biru segitiganya di warna biru klik klik checklist pendekin ini dipendekin sampai ukuran keramik checklist di kanan geser dikit geser ini lukisan kaca kacanya kurang besar lukisan kacanya lukisan kaca lalu kita checklist dulu klik lapisan klik tanda te kaca atau lukisan kaca misalnya lukisan kaca klik pilih kita besarkan warnanya diganti supaya gak ini supaya gak transparan dengan putih klik tanda itu klik biru klik segitiganya klik checklist lalu kita checklist disini ayo kita pendekkan dulu ini klik selesai kita coba kita klik play kalian mungkin sering melihat di lukis ya karya-karya di lukis ada yang dibuat pada terutama saat ini misalnya ini karena kita ngomongin lukisan ini boleh kita kasih ilustrasi di sini lukis misalnya ini dah alat lukis yang gak apa-apa buat ilustrasi aja nah terus kita kasih checklist dulu setiap menampilkan selesai checklist lalu kita ini klik lapisan klik text lukisan alat lukis boleh alat lukis kita pilih kita besarkan kita geser tau dimana maunya lalu kita beri warna warnanya yang kelihatan misalnya biru di lingkaran dulu segitiga yang di tengah di klik juga warna birunya lalu checklist lalu kita pilih lagi nah kita play kalian mungkin sering melihat karya-karya karya lukis ada yang dibuatnya pada kertas ada yang dibuat pada tembok ada yang dibuat pada kanvas pada keramik pada kaca dan sebagainya nah itu nanti lalu kita klik export kalau udah selesai klik export lalu kita klik export tadi di pojok kanan atas ya klik export tunggu sampai tuntas selamat menikmati selamat menikmati